Intro Mahasiswa main balap yang terhormat Sementara lagi kuliah umum akan dimulai Dan kita akan memulai dengan cerita sedikit tentang balapan semalam di Singapura Semua pembalap mengeluh kenapa Singapura panas Apakah di Singapura menjelang pemilu? Bukan Kenapa suasananya panas? Tapi bukan karena pemilu Kemudian juga banyak yang bertanya Kenapa apakah Tuhan itu menciptakan matahari di Singapura beda dengan di Eropa Karena matahari di sana itu kalau tenggelam suasana menjadi dingin Di sini kok masih panas? Mungkin di sana emergency sun namanya Jadi kalau udah tutup tapi tetap panasnya masih ada namanya emergency kan Jadi kalau lampu mati itu kan masih bisa nyala dikit-dikit gitu kan Nah mungkin seperti itu Yang jelas banyak yang bertanya apakah matahari sudah tutup Tapi kenapa pasti panas Mereka menuduh apakah yang panas ini yang menimbulkan suguh? Juga bukan Akhirnya insinyur mobil balap Evan pada menyadari bahwa yang bodoh lah kita Kenapa kita bikin mobil canggih tapi lupa membuat jendela Kalau ada jendelanya kalau panas kan bisa dibuka Baik Evan Mania kuliahkan kita mulai Asal kita mulai dari mana? Kita semua pengen nunggu bahasan Singapura ini Karena balapannya luar biasa Yang kalau mau dibahas sendirian kita ngobrol 5 jam mungkin nggak selesai Tapi sebelum kita kesana kita akan fokus pada Ferrari pasti taktik terakhirnya itu Kemudian kita akan membahas kenapa Red Bull seperti itu Apakah itu one off atau trend ke depan bisa seperti itu Tapi sebelumnya kita ingin Mas Dewa dan saya ingin mengucapkan terima kasih Kepada tim WRT sama Sean dan Ricardo Karena kita kemarin dikasih akses untuk mengikuti behind the scene perjalanan Sean mendapatkan podium di sirkuit Fuji Balapan WEC Vlog behind the scenenya sudah muncul di channel main balap ini Jadi kalau belum sempat nonton Mungkin teman-teman bisa sempat nonton Karena memang tidak semudah itu Dan WEC ini disitu saya bahas juga bahwa ini akan jadi potensi seri balap paling bergensi setelah F1 dalam 1-2 tahun ke depan Jadi dalam waktu dekat Karena pabrikan-pabrikan itu sekarang sedang serius masuk ke WEC semua Jadi ketika Sean fokusnya pindah ke World Endurance Championship ini Kejuaraan Dunia Endurance ini Saya kira ini pivot yang luar biasa untuk ke depan Sambil terus membuka pintu untuk ke seri yang lebih seperti F1 mungkin Karena memang pembalap-membalap F1 pada lari ke sini Kemudian yang paling penting adalah pabrikan-pabrikan Ada Peugeot, ada Toyota, ada Cadillac Dan nanti akan ada BMW, Aston Martin, kabarnya Honda juga sudah mikir untuk bergabung ke situ Kenapa? Karena regulasinya lebih bebas dan mobil-mobilnya lebih variatif Jadi kalau kita nonton kemarin terus terang ini pertama kali juga saya nonton WEC dan mungkin teman-teman yang ikuti di media sosialnya Main Balap atau Mas Dewo sadar kita senang banget dengan bunyi mobilnya Penonton juga luar biasa, sayang kemarin itu ada Typhoon di Tokyo Oh iya, ada Typhoon di Tokyo sehingga penontonnya berkurang tapi masih 50-60 ribu orang datang ke circuit Fuji ini Dan suasananya lebih balap Saya ditanya kenapa nggak ke Singapura? Karena kalau pengalaman saya nonton di Singapura F1 itu bukan nonton balapan Itu kayak nonton konser sama pesta Ya tadi malam nonton balapan Tapi selama ini Betul, kalau mau ketemu penggemar balap itu ke balapan-balapan seperti ini Iya, jadi yang menarik saya baru asal sudah sering bilang kalau mau nonton sesuatu yang aneh itu di Eropa Kenapa? Penontonnya pasang tenda, mobilnya, truk-truk yang membawa mobil juga bisa kita lihat Nah kemarin saya baru pertama kali lihat orang yang kemah di situ, kemping di situ, bawa panci dan sebagainya Hanya nonton untuk balapan sekelas ini Kemudian saya juga lihat ada yang sampai membawa itu sah, para bola Itu kan menurut saya nggak main-main gitu ya Pakai bawa anjing-anjingnya Ini kan luar biasa suasana di sana Jadi mungkin ini daya tarik yang khusus ya Apalagi kemahin Om Prikardus bilang Om boleh nggak kalau teman-teman penonton apa yang ikut kuliah main balap nonton di satu tempat Ayo diatur, diatur Semangat sengaliran saya gitu ya Jadi ya kita memang saya sudah janji banyak dan janji lama dengan Son Mau nonton balapannya dia tapi belum sempat Jadi baru weekend di Fuji ini sempat berangkat dengan Mas Dewo Dan tim WRT ngasih kita ID untuk bisa masuk ke dalam Jadi terima kasih Itu bebas ya sampai kita masuk ke lorong-lorong yang rahasia Sebenarnya Mas Dewo, sebenarnya Saya sudah email-an dan komunikasi dengan PR-nya WRT Sebenarnya nggak semua itu sebenarnya boleh Cuma karena kita bareng Son dan bareng Om Ricardo Kita dibiarkan gitu Saya rasa kita nggak boleh ketika finish masuk ke podium itu sebenarnya nggak boleh Tapi Kita boleh foto-foto bebas Kita bebas Jadi ya kita terima kasih Dan nanti balapan terakhirnya nanti bulan November di Bahrain Son tahun lalu Son menang tiga kali ya Tahun ini apes dua kali Podium hilang gara-gara mobilnya rusak di menit terakhir atau jam terakhir Akhirnya kemarin naik podium Masih ada satu kesempatan lagi di Bahrain Ya moga-moga nanti bisa meraih hasil baik Jadi ini ada banyak dan Kita bukan sekedar Bagi yang belum nonton vlognya Sekali lagi bisa dilihat di main balap Kemudian mungkin bisa kasih masukkan juga Itu karena format pertama kali kita Bikin yang kayak gitu Moga-moga nanti bisa bikin kayak gitu lagi Kemudian kita nggak hanya kesitu Karena kita juga Ini saya tampilin Di sirkuit Fuji ini Kalau teman-teman kesana Sirkuit Fuji itu hanya sekitar satu jam dari Tokyo Sangat relatif gampang menuju kesana Kemudian Disana sekarang ada yang baru Belum setahun Ada hotel Fuji Speedway Dan disitu ada museumnya Ini saya berfoto dengan mobil Honda pertama Yang menang di F1 tahun 65 Kalau nggak salah ya tahun 65 Dan banyak mobil-mobil bersejarah disitu Kita juga bikin vlognya di museum ini Jadi nanti ikuti terus channel main balap Nanti ada perjalanannya Ini ada saking kunonya Mas Dewa foto dengan mobil Datsun 240Z Yang ditunggangi jantot Ini dari tahun 70an Jadi nanti ikuti vlognya di main balap Dalam beberapa hari ke depan Bukan hanya itu Kita juga jalan-jalan di Tokyo Bukan sekedar jalan-jalan Kita ke toko khusus F1 Dan Toko ini seru banget Saya karena Saya hanya 3 hari di Tokyo Di Jepang total Jadi 2 hari nonton di Fuji Satu hari jalan-jalan Kemudian besoknya udah pulang Mas Dewa kan extend Mas Dewa mampir lagi ke toko ini Kawasan ya Mr. Kawa ya Iya Mr. Kawa Dan dia ini punya koleksi yang luar biasa Ini 2 sayap asli dari mobilnya Ayrton Senna Ini sayap belakang Endplate sayap belakang mobil Senna tahun 94 sebelum dia meninggal Dan ini endplate sayap depan mobil Senna McLaren tahun 90 Dan ini Saya bertanya ke dia Apakah ini dijual? Jawaban dia Enggak Lalu saya timpali Alhamdulillah Karena kalau enggak bahaya Dan dia juga memberi kita tips bagaimana Kalau kita dapet barang asli atau palsu Betul Titik-titiknya foto-fotonya detail sekali Jadi kalau Anda ke toko ini Bukan sekedar jual replika atau baju Tapi dia jual barang-barang asli dari F1 Dan Yang seru nanti Dia juga Mungkin ada fotonya Maaf Depan lagi kali? Depan lagi ya Bukan Jadi Intinya dia akan memberikan surprise kepada teman-teman Nanti saya akan menjelaskan Jadi Ini ada kaos asli Ayrton Senna Bukan asli dipakai Tapi asli Original Original merchandise Ayrton Senna Senna S Dan ini Diberikan oleh Mr. Kawa Titip pesan Titip pesan Untuk teman-teman main balap ini Akan kita giveaway Jadi Jadi bukan hanya itu Ada banyak giveaway juga Nanti dari Dari Jepang Ada kaos Circuit Fuji Ultraman Yang lihat di vlog Ada dua Postcard ini Postcard Ada dua ini ya Tanda tangan ini oleh Sean Gleil dan dua teammatenya Dari tim WRT Mas Dewo ini belikan dua replika kecil Mobil Takuma 1 juara Indy 500 Ada dua biji langsung Saya masih menyimpan juga tanda tangannya Sean asli di fotonya Juga nanti akan kita berikan Oh ini Yang menarik Dan ini ada Alat makan Alat makan tapi ada kunci pasnya Alat makan tapi ada kunci pasnya Jadi Kalau misalnya Nggak tahu nanti kita jadikan satu sendok garpu dan pisau Atau satu-satu Nanti kita pikirkan baginya bagaimana Cuma nanti minta tolong untuk yang punya masalah Kita kasih yang sendok aja Jangan yang pisau Kemudian ya kita Ya ini Ya nanti Anda akan melihat di vlognya Kita beli apa saja Ini saya dapat visor Jean Alessi asli tahun 94 Ferrari Dan Saya akan penggemar Jean Alessi Mungkin Anda tahu Jadi dapat visor aslinya Alessi Tanda tangan ini Dari Mr. Kawa Tapi ini nggak di giveaway Ini nggak di giveaway Ini buat saya Ini buat saya Dan karena orang ini memang pecinta Formula One Ketika Asam membeli visor ini Diberikan juga hadiah khusus Foto ya itu ya Foto ya Itu yang di belakang mas Dewo Jadi foto Tanda tangan asli jurnalisi yang Saat memakai visor ini Jadi dia bukan hanya Jadi kalau dia menjual barang otentik Dia punya bukti otentiknya Terus satu lagi kita juga mampir ke toko Tamiya Yang suka Tamiya Dan ini kita giveaway lah Ini Toyota Gazoo Karena kan kita dari nonton WC Toyota punya tim WC Ini Tamiya Mini Yonggu nya Toyota Karena di toko Tamiya itu juga banyak tentang F1 Dan kenapa Buat saya penting Tamiya dan F1 itu dibuat Satu relasi Itu ada vlognya juga Ada vlognya juga ya Jadi ada Ada dua vlog lagi selain ini Kemarin ada vlog kita Behind the scenes WC Ada vlog nanti Kita ke museum Fuji Dan satu vlog lagi kita Jalan-jalan ke toko F1 Dan Tamiya Dan nanti teman-teman Kita sudah melihat juga bagaimana asal marah-marah Waktu kita ke toko F1 Karena ada tiga koleksi baju mekanik yang sudah berpindah tangan ke Wiyung Mas Dewa curang Saya nge-vlog gini Diam-bilin sama dia Jadi saya belum sempat belanja Dia sudah belanja di luar Dan ini Ini kaos asli Dan yang bisa buat terjun Adalah itu ada kaosnya Maurizia Nah itu Kita tahu ada pembalap yang meninggal disitu Jules Bianchi Jadi dia tahu Kamu sudah foto dengan orang ini Saya bilang pernah di Sepang Akhirnya dia langsung Ada gift buat kamu Satu topi tulisannya Jules Bianchi Jadi ya luar biasa Curang Jadi kalau sama Mas Dewa lain kali Saya taruh kamera dulu Belanja dulu baru nge-vlog Karena kalau pas saya nge-vlog Dia nge-vlog Dia nge-vlog Cureng Dan kemarin saya kembali lagi Itu bukan apa-apa Saya kembali belanja Dapat hadiah yang asal-berikan asal Curang Nah itu Saya dikasih replika Satu banding berapa Di atas 18 Eh di bawah Satu banding 18 Berapa ya Kurang lebih 64 Kalau nggak salah Itu Tirel P34 Free ratanya Jadi nanti lihat vlognya Dan bagaimana mendapatkan Banyak barang giveaway ini Kita akan umumkan nanti Ikuti Instagramnya main balap Follow disitu Kemudian nanti juga ikuti vlog kita Nanti kita akan tampilkan Cara mendapatkannya Dan kita umumkan disitu Jadi itu ya Mas Yuk Baik Ya seri itu ya Maksud kita selesai dulu Ya sah Membahas balapan semalam yang katanya Balapan terbaik Di Singapura Yang jelas Balapan terbaik tahun ini Oh balapan terbaik Putus Putus Kemenangan 15 berturut-turut Red Bull Putus Dan yang menang Menurut saya Ferrari itu Pemenang yang paling layak Karena memang Kalau ingin F1 itu naik Ferrari ini harus menang Walaupun dalam hati Saya ingin Lando yang menang Karena ini mungkin Terdekatnya Lando Dengan kemenangan Sekarang ini Dan kalau kita awam Semalam itu kok Sudah nempel Sudah nempel Sudah nempel Sudah nempel 5 lap terakhir khususnya Ya 10 10 lap Tapi khususnya 5 lap terakhir Itu seperti Carlos Sainz ini Main catur Saat high speed Dia di depan Dia tidak tahu Yang di belakang speed apa Tapi dia harus bisa Membayangkan Memikirkan Apa yang terjadi di belakang Sambil mikir Dia bagaimana Harus mengamankan kemenangan Ya Dengan kondisi ban Yang sudah Aus Ban depannya Katanya sudah dead Sudah mati Sudah mati Dan dia berhasil Mengamankan kemenangan Yang luar biasa Sampai muncul Memenya paling banyak Karlando Karena Ini mantan satu tim Di McLaren Jadi sekarang mereka Kompakan lagi Jadi ini bukan satu tim Tapi bahu-membahu Meraih kemenangan Sama-sama mencari Untung ya Dalam arti menjaga Apa ya Menjaga keuntungan ya Jangan sampai Tercerobot orang gitu Jadi mungkin Carlos dalam hatinya Saya yakin Lando ngerti ini Saya bantu dia Tapi dia harus bantu saya Kayak gitu Nah ini yang luar biasa Dan memang ini Wajar ketika habis finish Keduanya berpelukan Kayak satu tim Jadi Jadi waktu di Ruang tunggu Untuk ke podium Ada Lusia Mereka berdua masih akrab Ngobrol Memang teman baik Dua ini ya Dua teman baik Jadi ya Ini balapan yang Luar biasa Sebelum kita bahas Taktik dan apa yang terjadi Kita bacakan dulu Hasilnya Mas Dewo Ini top 10 Sains Sains ya Meraih kemenangan kedua Dalam karirnya Kedua bersama Ferrari Kemudian Norris Tiga kali Finish runner up tahun ini Entah kapan menang Di Lando ini Kemudian Hamilton Finish nomor tiga Karena nomor tiga Tapi sambil ngeliat Yang depannya bikin kesalahan Ini matangnya Lewis ya Dia mungkin Dalam hati mempressure Tolong kasih tau George untuk lebih cepat George nya malah Malah Kalau orang Jawa bilang Gupo Akhirnya George nya Malah nabrak Dia yang naik podium Padahal itu kondisi band masih oke ya Harusnya masih oke Oh iya masih oke Masih oke Nah mungkin sudah gak se fresh Waktu nyalip Leclerc Tapi masih oke Dibandingkan sama Dua-duanya di depan Kemudian Leclerc Nomor empat Ini pasti pukulan untuk Leclerc Karena semua mengharapkan Dia di Ferrari yang utama Tapi ternyata Belakangan malah Carlos Yang terus naik Terus naik First up-up Tetap bisa Venus nomor lima Ini nanti kita bahas Kenapa Red Bull bisa seperti ini Apakah ini one off atau tidak Gasly akhirnya dapatkan poin Untuk Alpin Ocon harusnya dapat poin Tapi gearboxnya rusak Dan itu mengakibatkan drama juga Piastri Luar biasa ini Out di Q1 Tapi bisa dapat poin 7 poin Mobilnya belum seperti Lando Mobilnya Lando sudah di upgrade lagi Tapi mobilnya Piastri belum Baru di Jepang nanti Atau mungkin berkasa Karena saya sempat W.A. ke teman-teman Beli topi Piastri Dapat saya ya Dapat poin Rugi saya beli Kemudian Peres Gimana saat Peres Peres Soso ya Tapi dia bisa dapat poin Nah ini sah Ini sah Makanya saya pakai kaos yang dikasih Ini dikasih Mas Tepi ya Mas Tepi Mas Tepi dari Alfa Tauri Akhirnya saya pakai Karena ya Lawson Selandia Baru Dapat poin pertamanya di F1 Minggu depan dia mungkin Masih balapan di Susuka Tapi setelah itu Kita gak tahu Seperti apa Tapi dia sudah mengamankan Karirnya ini Kedepan Pressure untuk Sunoda Bukan Riccardo ya Bukan Sunoda Sunoda ya Kemudian Magnussen Haas dapat 1 poin Dan ada Albon disini Yang hampir dapat poin Tapi Ya ini kita akan fokus ke depan Klasmen Kita cepat aja First Open sebentar lagi Akan ngunci gelar Peres Peres tiba-tiba terancam ini Kemudian Hamilton Alonso Hamilton akhirnya nomor 3 lagi Sejak awal musim Kemudian Sainz Sudah mendekati Alonso juga Bukan tidak mungkin nanti nyalip Di akhir musim Leclerc masih nyangkut di belakang Russell Russell Tidak nambah poin Norris Diem-diem Naik terus Ya nempel juga ke Russell Stroll Tidak ikut lomba kemarin Karena kecelakaan Saat kualifying Tetap semua besar Tetap peringkat 9 Gasly Nomor 10 lagi Kemudian kita ke Dan ini nomor Nomor 11 nya Piastri masuk Piastri ya Yang 42 poin Jadi hanya 3 poin Di belakang Gasly Jadi awas ini Ini rookie ini Bisa masuk 10 besar Kemudian tim Ini sebenarnya lagi akan Munci gelar Red Bull Mercedes Dan Ferrari Ini tiba-tiba jadi Jadi seluruh Karena Ferrari Tiba-tiba hanya selisih 20an poin ini Dengan Mercedes Aston Martin yang 4 dalam McLaren Masih banyak lomba Tapi akhirnya sulit McLaren naik ke atas Kecuali bisa kayak gini terus Kayak di Singapura terus Dua-duanya ya saya Alpin Williams Haas Alfa Romeo Dan Alfa Tauri Akhirnya nambah poin juga Walaupun Tetap di nomor Terakhir Seandainya kemarin Lawson finish Satu posisi lagi Maka Lawson dalam satu lomba Melipat-gandakan Poinnya Alfa Tauri Itu Itu istimewa Jadi sekali lagi Ini aman untuk Lawson ya Insya Allah Nanti kita bahas Bahwa intinya Yang under pressure Serang Tsunoda Jangan kaget Kalau Alfa Tauri Yang tahun depan Akan ganti nama Katanya jadi Adidas Gossip terakhir Adidas Dan itu Bisa jadi nanti Ricardo dan Lawson Tsunoda akan ditarik Jadi test driver Bukan tidak mungkin Tapi ini masih Masih lama Tapi suatu kali Dibas khusus ya Karena ini Adidas Iya Tapi ini masih Rumor ya Tinggal kita tunggu Karena yang jelas Pemilik dari Red Bull Bilang tim ini Tidak akan kita jual Tapi kita akan Memaksimalkan komersialnya Jadi ya dijual namanya Intinya seperti itu Nah sekarang kita bahas ke Balapan Nah ini Kita cukup fokus Di foto ini mungkin Karena ini 5 lap terakhir Petanya Seperti ini Jadi kalau kita recap Dari start ya Ferrari Start 1 dan 3 1 dan 3 Dan Leclerc menggunakan Ban soft Yang lain mayoritas Pake medium Kecuali Red Bull Red Bull pakai hard Karena Red Bull Mau gak mau Harus beda dengan yang lain Betul Leclerc kenapa Pake soft Supaya dia bisa Melompati saat start Sehingga bisa menjadi Bumper untuk Science Kemudian Science Diminta mengontrol pace Kenapa? Karena Untuk memastikan Jarak dengan yang belakang ini Karena kan ketat ini ya Jadi jarak antara Peringkat 1 Dengan yang paling belakang Ini gak jauh sebenarnya Betul Jadi kalau ada yang Gambling pit stop duluan Dia akan hilang waktu banyak Karena dia akan nyangkut Di tengah-tengah Kemacetan Di tengah lalu lintas Jadi yang dilakukan Ferrari Adalah Mau gak mau Dengan situasi seperti itu Harus menggunakan Leclerc sebagai bumper Jadi Dua strategi yang berbeda Betul Kalau ini ditarungkan Ini akan bahaya Untuk dua-duanya Bahkan Leclerc diminta Untuk mundur sedikit Bukan sekedar untuk Ngeblok yang belakangnya Tapi juga untuk Menghemat bannya Karena kalau Semua tahu Penyakit F1 sudah kembali lagi Sekarang Kalau terlalu nempel Itu Bannya cepat habis Mesin cepat panas Rem cepat panas Karena Tidak Tidak clean air Sehingga harus jaga jarak Makanya Jaraknya antara 1, 1,2 0,9 Itu memang sengaja dijaga Sengaja dijaga Untuk saling ngasih ruangan Apalagi ini panas ya Singapura Singapura panas ya Nah Kemudian Strateginya semua tahu Akan mencoba satu stop Semua akan mencoba satu stop Dan biasanya ada safety car disini Tinggal kapan Ternyata safety carnya lab 20 Sekitar lab 20 Jadi mau gak mau Yang pakai medium ini Berharap lab 25 Karena kalau lab 25 Dari medium ke hard Itu aman sampai akhir Kalau 20 Bahan hard ini akan kejauhan sampai akhir 42 lab Tapi mau gak mau kan Gak mungkin nunggu 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 lagi Akhirnya apa Terpaksa double stack Karena gak mungkin Leclerc ini yang pakai band soft Harus muter satu lab lagi Dia akan malah kehilangan jauh ke belakang Karena waktunya yang terbuang 20 tadi ya Betul Nah yang terjadi adalah Ya sains paling enak dalam hal ini Dia duluan Dan sudah siap Sudah siap Leclerc dia sengaja melan Untuk nahan belakang Supaya Asumsinya adalah Ketika ini selesai Dia pas gak hilang waktu Pinter juga sebenarnya Cilakanya yang di belakang ini Double stack juga gitu Akhirnya Leclerc memang pit stopnya normal Tapi dia gak bisa keluar Karena yang di depannya Double stack Akhirnya dia kehilangan posisi Di pit stop pertama itu Dan itu Semua sudah pakai hard Kecuali Red Bull 2 Red Bull 2 ini sudah terlanjur pakai hard Dia gak mungkin pit stop Dia baru akan pit stop lab 40an Karena band hard itu bisa lab 40 Yaudah Akhirnya agak Agak acak sedikit Dalam hatian Verstappen sempat nomor 2 Peres juga sempat di Di nomor 5 besar Dan itu Harus secepat mungkin Nyalip Verstappen dan Peres Karena kalau gak Bahaya ini Akhirnya makanya Semua berlomba-lomba Menyalip mereka Dan akhirnya Muncul Akhir lombanya Seperti ini Memang sempat ada Virtual safety car Nah Virtual safety car itu Mergulikan Red Bull gak itu Itu kan kira-kira 20 lap sebelum finish Itu Ocon kalau gak salah ya Ocon, Mogok Di ujung pit lane Gerebongnya rusak Virtual safety car Itu kalau safety car Itu Kalkulasinya bisa beda lagi Karena kalau safety car Semua akan nempel-nempel lagi Tapi kalau virtual safety car Itu kan semuanya melamban Tapi jaraknya tetap Relatif sama Jadi gak Gak harus meningkat gini Nah Yang dilakukan Mercedes Waktu itu Ada temen yang nanya juga Kenapa Ferrari gak pit stop Saya bilang Dalam situasi seperti itu Yang paling sulit Adalah yang mimpin Karena apa? Kalau aku masuk Belakang gak bagaimana? Iya Aku harus Rezakres untuk nyalip Bankmaker-bankmaker itu ya Bukan hanya bankmaker Dia harus nyalipi Ya siapa tau Lando gak pit stop Oh iya iya Leclair gak pit stop Siapa tau Dua Mercedes gak pit stop Ini kan Kalau overlap Gampang Mas Yoh Tapi nyalipi Untuk ke depan Ini kan susah Apalagi Sorry, sirkuit Berpengaruh gak? Karena kan Sirkuitnya sempit Dan sebagainya Kan udah ketahan Udah Satu dua aja ketahan Sirkuit ini relatif Bisa nyalip Apalagi kan Kelok-kelok Di beberapa tingkungan Di patas lurus Sekarang gak ada Perbaikan wilayah Dan itu menurut saya Jangan diubah Singapura sebaiknya Seperti ini aja Layupnya Lebih seru Lebih ada Ngasih kesempatan Untuk salip-nyalip Karena lurusnya Bertambah Nah ini kan cukup Lebar sebenarnya Kayak Monaco Jadi bisa nyalip Cuman Ya risiko kan Risiko Nyalip itu risiko Di street circuit Nah Sainz memutuskan Track position Lando Karena Sainz gak pit stop Aku juga gak stop Nah yang dilakukan Mercedes Ini adalah Gambling yang Nothing to lose Si George Russell kan sudah bilang Saya pengen menang ini Saya pengen menang ini Percuma podium Saya pengen menang ini Nah kalau pengen menang Ya kalau dia Status quo Sama-sama gak ganti ban Ya status quo aja Terus sampai finish Gak bisa nyalip Tapi kalau dia ganti ban 20 lap to go Pakai ban medium Yang fresh Karena Mercedes Sejak kualifikasi Bilang kita punya Ban medium fresh Extra Lebih banyak dari yang lain Yang bisa kita pakai Saat loba Untuk kebutuhan taktis Dua Mercedes Ganti semua Wah Itu langsung Sempat gak ya Sempat gak ya Karena kan dia Gambling itu Ya Dan ternyata Itu yang bikin drama Karena sains Norris Leclerc gak stop Yang dua hitam ini Fresh Memburu Sempat dua detik Per lap lebih cepat Ya Dan saya tunggu Ini kurang lima lap Mampis ini Kena Dan oke ada Ada Leclerc Leclerc pasti dikasih Instruksi sama Ferrari Atau seharusnya Dikasih instruksi Kalau Ferrari mbakong ya Harusnya dikasih instruksi Sebisa mungkin Tahan Kamu mungkin gak bisa Nahan sampai finish Selama mungkin Tahan Eh gak bisa Gampang sekali Dua-duanya ini Gampang sekali Nyalip Leclerc Leclerc mungkin Bannya lebih aus Daripada yang Yang di depan Tapi kan Waduh ini benteng Satu Jebol Dalam hati saya Waduh Dik Lando Kena ini Kan saya Mengharapkan Lando Saya jujur Semalam Merasakan gak Satu lap itu Ternyata lama Gak selesai-selesai Kurang berapa Sini Lama sih Kok gak habis Terus kelihatan Wah bener Kurang lima lap Kena ini Tapi memang Beda waktunya Kalau seawalnya Dua detik per lap Dua detik per lap Ini jadi 1,5 Karena mungkin Bannya Russell Sama Lewis Juga Mulai habis juga Karena kan mereka Pasti agresif sekali Menggunakan ban itu Nah kurang lima lap Dalam hati saya Lando Pasti bisa defense Lebih bagus Daripada Leclerc Cuman sebagus apa Nah yang saya Tidak nyangka Dengan ban yang sudah Haus tadi Dan reputasinya Ferrari dan Leclerc Kan bannya boros Betul Nah ini kan Waduh tahan gak ya Lima lap terakhir ini Kemudian Yang saya gak nyangka Adalah Sainz Ternyata Sainz ini Kayaknya punya Telepati sama Lando Itu sorry Itu kayak gitu Ide sendiri Atau dibantu Sama tim yang ada Di belakang ya Kita gak tau juga Saya gak tau juga Karena Ferrari kan Kita pertanyakan Kemampuan strategi Karena banyak yang ngomong juga Ini strateginya Sainz Atau Ferrari kan ya gitu Karena ketika Ada radio kan Sempat ngomong Sainz Sainz nanya Berapa jaraknya Lando Saya juga mikir Komentator juga mikir Kamu ngapain nanya Jaraknya Lando Yang kamu harus tanya adalah Jaraknya ke Russell Karena yang mengancam itu Russell Bukan Lando Tapi ternyata Itu ada maksudnya gitu Jadi Sainz itu Menanya jaraknya Lando Supaya dia bisa Memanage jarak itu Karena Dia butuh Lando Untuk jadi bemper Kalau dia mencoba Melarikan diri Kemudian Lando disalip Perjumat Dia juga kena Dia juga kena Karena dia gak ada Bempernya Jadi dia menggunakan Lando Sebagai Sebagai bemper Jadi DRSnya Lando Biar bekerja Jadi kenapa Nanya jarak itu Si Sainz ini Menjaga jarak Kalau Lando Kejauhan Dia memelankan diri Supaya Lando Dapat DRS Kalau Lando Dapat DRS Mercedes gak bisa Nyalip Dan Mercedes ini Hanya lebih cepat Di sektor 2 Sektor 2 Yang Meliuk-liuk Begitu Sektor 1 Atau 3 Yang banyak lurus Dia juga gak bisa Nyalip Jadi kalau misalnya Di sektor 1 Lando dapat Tarian dari Eh di sektor 3 Lando dapat Tarian dari Sainz Kemudian sektor 1 Dapat bantuan tarian Lagi dari lain Sektor 2 nya Lebih jauh Daripada Mercedes Jadi ini Taktis banget Jadi Sainz main catur Dalam kondisi High speed Sambil Memanage ban Sambil memikirkan Lando Dan ini Lando pasti juga Ngeh gitu Oh Sainz nolong aku ini Yudah aku Bemberin juga gitu Kuncinya kan Kurang 3 lap Waktu Russell Menyoba nyalip Lando Tapi Lando Bisa ngeblok kan Begitu itu gagal Bisa ini Nah habis itu kan Sainz mundur lagi Narik lagi Mundur lagi Narik lagi Ini luar biasa Ini Ini ya teman-teman Pembalap F1 itu Di saat Kalau di TV Keliatannya biasa Speednya tinggi banget Dan itu dia Ininya masih bisa main Dia bisa menghitung Lawannya ini Temannya ini Teman atau lawan ini Kecepatannya berapa Saya harus kecepatan berapa Saya harus nguranginya Dimana Tanpa ngurangi Overall waktu Sambil nyadari Bahwa ban saya ini Juga sebenarnya Sudah habis Jadi gimana caranya Saya gak bikin kesalahan Bayangin Anda Disuruh Nyetir mobil Sekarang Sambil nyetir mobil Biasa di jalan tol Sambil main catur Bisa gak Atau main handphone aja deh Main catur Gak usah pindahin bidaknya Ngomong aja Pindahin ini ke sini Bisa gak Ini yang mereka lakukan Itu luar biasa Ini Diluarin alah Dan Louis jadi penonton Dalam konteks ini ya Louis jadi penonton Serba salah ya Mau nyalip juga Dia pasti Gak ingin ganggu Teman satu timnya Karena Dia lebih Dia lebih berjuang duluan ya Dia nunggu ya Dia nunggu aja Tapi dia juga bilang Kasih tau George Presuruh lebih cepat lagi Kayak gitu Jadi dia lebih cepat dong Seharusnya Mungkin Mungkin bisa jadi Kenapa Karena kan Louis gak maksa Jadi bannya mungkin Lebih awet Daripada Daripada Russell Karena Russell kan yang Paling maksa Louis kan nonton aja Jadi sambil Menjaga ban Tapi kan Dia gak akan bisa Kapa-kapain Kalau George Russell gak Nyalip juga Jadi ya Mungkin itu juga Ngasih presur juga Ke Russell Ini aku kalau gak nyalip Nyalip Belakangku ini Juga mau nyalip Akhirnya apa Russell bukan lurus ya Russell tuh nyenggol Dinding samping Sebenarnya Jadi kalau kita lihat Ini bukan Dia miss breaking Lalu nabrak Di sini Dia tuh Nyenggol dinding kanan Nyenggol dinding kanan Kehilangan kontrol Lalu nabrak Sebenarnya Lando juga bilang Aku juga nyenggol dinding itu Tapi nyenggolku pelan Nah di belakang Nyenggolnya lebih keras Jadi mungkin Mungkin ya Norris kan nganan banget George mungkin ikut nganan banget Iya gak tau ya Tapi dia katakan di belakang ya Lando nyenggol Dia juga nyenggol gitu Jadi mungkin itu Pintri-pintrinya Norris juga Tapi kita gak tau Tapi yang jelas Seharusnya Russell Gak membuat kesalahan Seperti itu Karena kan Dalam hal ini Apalagi lap terakhir Kalau memang dia gak bisa Ya jangan dive bomb Yaudah lebih baik podium Dapat poin Sorry ini kita ngomongin Formula 8 Atau politik ya saya Karena saya lihat ini kan Lando dan Sains ini kan contoh Koalisi yang baik Waduh Koalisi yang baik Bukan koalisi yang ghosting Bukan gitu kan Yang bagus kan Dan saya tadi Saya juga tertarik Waktu pembalap bilang Kecepatan tinggi Masih main catur Jadi bener omongannya Calontong ya Mikir gitu kan Mikir gitu kan Teman-teman Tapi serius ya RAC itu kan Mobil yang gampang dilihat Karena gede Itu dengan kecepatan tinggi Seperti itu pun Saya juga berpikir Gila kecepatan seperti ini Formula 8 Seperti roket Karena apa Lebih runcing kan Iya kan Sebenarnya top speednya Bisa tinggian WC Karena mesinnya Bisa lebih gede Dan mobilnya juga Tidak lebih besar Tapi F1 memang Lebih cepat Lebih lincah Di tikungan-tikungan Nah ini memang Tapi harus sambil mikir Kalau WC kemarin Kita lihat Bagaimana dalam 6 jam Itu harus mikir Kapan pit shop Kapan ngambil Kapan gambling Kapan tidak Itu juga Jadi balap mobil ini Tidak sekedar Gaspol Ini otaknya juga Saya senang sebagai orang Jogja Jadi karena WC Ternyata dari Jogja Berapa lama saya Balapannya 6 jam Oh berarti dari 6 jam Di Jogja ini Waduh Saya kita kembali ke Red Bull Ya ini Tapi sebelum ke Red Bull Kita harus ngomongin Lando dulu sedikit Oke silahkan Jadi sekali lagi Mobil McLaren ini Barusan di upgrade lagi Apanya saya Semua kecil-kecil Sayap depan Floor Side portnya Berubah lagi Ada perubahan sayap belakang Dan fokusnya adalah Untuk tikungan lambat Tikungan lambat Makanya kenapa Lebih kompetitif Di Singapura Dan ini akan penting Untuk nanti Suzuka juga Karena Suzuka kan Downforce Jadi bukan tikungan lambat Overall downforce Jadi Overall Tekanan Tekanan Jadi kita akan lihat Apakah McLaren ini Bisa podium lagi Saya yakin bisa Apakah bisa curi kemenangan Sekarang Karena kalau kita ngomong Konteks sekarang Sudah 3 kali finish render up Berarti kan sudah harus mikir Berikutnya Ferrari ini Keunggulannya track lurus Kita semua tahu Tapi di meliuk-liuk Mungkin di Suzuka Ferrari akan Ketinggalan lagi Jadi Circuit ini Apalagi dengan perubahan Ada tambahan track lurus itu Karena ada perbaikan kawasan Lebih memuntungkan Ferrari Untuk track lurus Kelemahan Mercedes Ini di belakangnya Norris Itu adalah track lurus Nah Kenapa Tidak bisa berbuat banyak Kenapa Dia hanya lebih cepat Kemarin di sektor 2 Sektor 1 Sektor 3 Walaupun dengan ban lebih fresh Nggak bisa mendekat Nggak bisa lebih mengancam Nah ini akan Kita akan melihat Di luar Red Bull ya Aston Martin punya masalah track lurus Pandai meliu Mercedes punya kelemahan track lurus Pandai meliu McLaren ini termasuk yang paling balance Harusnya lurusnya Lumayan Walaupun belakangan Waktu di Belgia itu parah banget Tapi waktu di Monza Sudah Sudah agak membaik Dan Ferrari ini kuat di track lurus Jadi nanti di lomba-lomba yang tersisa ini Yang mengancam Red Bull Itu akan macam-macam Jadi kita akan melihat Empat tim di belakangnya ini Akan saling gigit Saling makan Kalau Red Bull Kayak kemarin Kehilangan Fokus lagi Atau pas situasi Perfect Stormnya ini Tidak menguntungkan Red Bull Empat tim ini akan memberi balapan Yang seru Jadi kemarin Kita doa Kita terwujud Seandainya nggak ada Red Bull Nah seandainya nggak ada Red Bull Ya gini balapan Iya Dan Dan kita Kalau nggak ada track lurus Ya kemana ini William Coba dikasih track lurus Nah Sa Boleh ngomongin Red Bull Sekarang Kita sekarang pindah ke Red Bull Karena ini menarik ya Karena faktornya menarik Banyak orang yang terima kasih Kepada Pembalap William Siapa dari Amerika Logan Karena dengan Saipnya depannya rusak Sehingga balapan menjadi kacau Balau Semacam ini Tetapi Saya juga berpikir Bukan itu Kita harus terima kasih Pada Red Bull Karena tanpa Red Bull Ya seperti ini kan kejadiannya Nah Cuma yang jadi masalah Waktu pit stop kedua Kita lihat bahwa Red Bull dengan ban hard Itu gampang sekali Dimakan oleh Semua Empat tim ini Ini waktu ano Waktu habis pit stop Kita lakukan Iya kan Tapi saya kan bertanya Niman apa Strategi apa Dia melepaskan itu Ini tuh ya Karena Sekali lagi Kenapa Red Bull gampang dipasing Dia pakai ban hard Yang sudah Yang sudah Umurnya sudah lebih lama Daripada yang lain Yang lain kan baru ganti ban hard Dan ban hard itu penyakitnya adalah Kalau dia habis safety car Pelan Butuh proses untuk memanaskan lagi Sehingga Makanya kenapa Russell Norris Itu ingin secepat mungkin Nyalip Red Bull Mumpung ban nya Red Bull itu Masih Conditioning Masih dalam Conditioning Betul Masih conditioning Jadi belum Belum full on lagi Nah itu yang terjadi Jadi memang Kalau kita ngeliat Aneh juga ngeliat Sekarang first up pen Di depannya khas Di belakangnya Alpine Belakangnya lagi Alfa Tauri Baru habis itu Ada Red Bull lagi Ini pemandangan yang Unik dan aneh Walau pada akhirnya Finish peringkat kelima Dan Langsung banyak Konspirasi Banyak Opini Kenapa Red Bull Bisa seperti ini Kok tiba-tiba tim Yang bisa menang Di segala jenis Segala jenis Sekuit Yang bisa menang Dari posisi start Manapun Kok tiba-tiba Seperti ini Apakah ini Satu Ada technical Directive Dari F1 Yang sudah Sejak bulan lalu Sudah diingatkan Sejak mulai Singapura Kita akan Mengetati Pengecekan sayap Kelenturan sayap Flexible wing itu Kalau sayapnya Masih lebih lentur Kita akan Kasih sanksi Apakah itu Satu faktornya itu Ternyata Red Bull ini Mobilnya paling Sayapnya paling Paling elastis Paling elastis Apakah ada faktor lain Misalnya Karakter permukaan Lintasan Karakter tikungan Apakah yang mana Nah Jawabannya Terus terang Kita baru akan tahu Di Suzuka Dan itu untungnya Minggu ini ya Jadi langsung Kita langsung ke Jepang Ke Suzuka Kalau nanti di Suzuka Red Bull ini Masih struggle Maka mungkin Technical Directive ini Mungkin Adalah Kuncinya Adalah Penyebabnya Berarti selama ini Red Bull Menggunakan Sayap yang lebih Elastis Pinter Daripada Tim-tim lain Curang gak ini ya Pinter atau curang Definisinya dulu Mas Yoh Tapi kalau misalnya Ternyata di Suzuka Red Bull nanti Tetap Dominan Berarti memang Ini one off Ini terjadi Di Suzuka Tadi saya minta Teman-teman Saya nyiapkan Saya kertas Karena ingin Gambarkan Yang dimaksud Yang dimaksud Technical Directive itu apa Jadi mungkin Teman-teman yang Sudah ngikuti F1C alamat Sudah tahu Yang namanya Flexible Wing Ini Saya gunakan lagi Ini koleksi saya Ini sayap Jaguar Tahun 2002 Kalau gak salah Dan sayap ini Dari carbon fiber Kalau dilihat dari samping Ini tipis banget ya Tipis banget Ini flap Sayap depan Yang gak secanggih Yang sekarang Gak serumit yang sekarang Tapi pada prinsipnya sama Ini Ini iklan DHL Tapi kalau misalnya Ini kan tipis banget Ini kalau kita tekan Pakai tangan Ini gak bisa Gak bisa lentur Gak akan bisa lentur Tapi kalau kena Tekanan speed tinggi Itu kan Bukan puluhan kilo Bukan ratusan kilo Bisa ton Tekanan downforce Itu kan ngitungnya Bisa ton Sekitar ton Ini akan Dia akan melentur Dia akan Mundur ke belakang ini Jadi kalau misalnya Settingan Normalnya begini ya Angin dibuang ke atas Untuk nekan hidung ke bawah Kalau dia lentur Dia otomatis begini sendiri Kalau begini apa Anginnya makin landai Dan itu top speednya bisa nambah Nanti ketika ngerang Dia balik lagi begini Karena tekanannya berkurang Karena downforce nya tambah lagi ya Nah tekanannya berkurang Sehingga dia tegak lagi Nanti ketika lurus Dia mundur lagi begini Di F1 itu ada yang dilarang Namanya Moveable Aerodynamic Device Jadi alat aerodynamic Yang bergerak itu gak boleh Kecuali DRS ya Dan itu Juga tidak boleh Flexible Wing Karena itu Prinsipnya kerjanya sama Jadi Kena tekanan angin Dia mundur Setelah lurusnya kenceng Ketika belok Dia naik lagi begini Untuk membantu nekan ke bawah Nah ini bukan sekedar Tekanan begini Saya pakai Kertas Ada yang namanya twisting juga Jadi bagian Jadi bisa didesain Carbon fiber itu kan Kayak kain-kain ya Kayak kain begini Kayak kertas begini Lembaran-lembaran Dan itu dia bisa dikarakterkan Bisa dicun Sehingga bisa lentur Jadi bisa twisting Gini juga Jadi gak harus Gak harus Begini semua Gak harus uniform Gak harus merata Begini Tapi bisa juga Ujungnya aja yang begini Atau mungkin Ini nancep ke hidung Sama dia diatur Supaya bautnya itu Agak kendor Supaya ini twisting Begini Kreatif ya Orang-orang pintar Sedunia kan ada di F1 ini Jadi dia tau caranya Bikin ini twisting Ini mungkin Teknologi ini Kalau main kertas Di Jepang itu namanya apa Oligami Tapi Begini Ini kan memang Gak boleh Dan ini gak nyasai Lantai juga bisa Sirip-sirip di lantai Siripnya tuh bisa Sirip kan begini Misalnya Siripnya tuh bisa begini Bisa begini Maaf ya Ini waktu skrut Istilahnya namanya skrut Ya Itu kan mobil Dimasuk dulu Ngecek gitu Kan ngeceknya manual Istilahnya barang diem Ya pasti gak ketahuan dong Ada tekanan Ada uji tekanan Dan itu mungkin Ya tim itu kan ngitung Ditekan berapa Oh segitu Gampang Nanti gak akan ketahuan Nanti kita Ini baru Kalau ditekan segitu aman Kalau top speed kan Lebih dari itu Bagaimana caranya ngecek Jadi F1 itu Sebenarnya kalau Anda lihat Saya belakang F1 itu Kalau Anda nonton di channel F1 Ada panduannya Itu ada titik-titik Sticker Itu untuk Karena kamera itu Akan merekam juga Seberapa Leger Jadi Tim skrutnya itu Juga melihat kamera mobil Melihat sayapnya ini Geraknya kebanyakan Atau tidak Segala macam Jadi Ya ini Orang pinter Ngelawan orang pinter Sama-sama Polisi lama malingnya Pinter mana Sejauh ini Pinter malingnya terus Jadi Dia memantau Twisting Flexing Segala macam ini Nah itu yang Sekarang diketati lagi F1 Kita akan ngecek lagi Lebih detail Jangan sampai Ini diakali lagi Nah Kalau memang Gara-gara ini Red Bull Tidak kompetitif Kita akan melihat Nanti di Suzuka Karena kalau di Suzuka Nanti Red Bull Seperti ini Berarti memang Gara-gara ini Jadi memang Mbak Nui itu Bukan hanya Pinter melihat angin Pinter menebak Tekuan-tekuan Nah kemudian Nah kemudian Kalau ternyata di Suzuka Dominant Lalu kenapa kok Red Bull ini bisa pelan Di Singapura Nah ada yang bilang Ini ada kemungkinan Karena memang Karakter lintasannya ini Memang kebetulan Tidak pas untuk Red Bull Satu ini aja Dan sebenarnya Verstappen sudah bilang Sejak Cuman kita gak ada yang percaya aja Dia bilang Di simulator Mobilku ini susah Di Singapura Tapi mobil yang sama Di Suzuka nanti cepat Nah Apa yang dimaksud itu Kenapa selama ini Jawabannya adalah Kenapa selama ini Red Bull Dominant Kenapa? Karena dia paling pintar Mengatur aerodinamikanya Desainnya Segala macam itu Paling 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 bagus Jadi dia bisa membuat Mobilnya itu Lebih rendah Jadi katanya begini Mobil-mobil itu kan Jarak dengan Permukaan lintasan Lintasan Ada Ada jaraknya Nah Ground clearance namanya Lalu ini dibatasi dengan Plank kayu Yang kita berkali-kali bahas Kalau ini terlalu rendah Atau terlalu bouncing Terlalu mendal-mendal Dan menggesek kayu itu Dan kayunya itu Habis Lebih batas Mobil didisqualifikasi Nah Tim-tim lain Dengan karakter mobil Ground effect yang Propoicing ini Itu cenderung lebih tinggi Red Bull bisa mengakali Bagaimana mobil itu Lebih rendah Tapi tidak Tidak bouncing Jadi mobil Red Bull itu Didesain Rendah Lebih rendah Dari yang lain Itu saja Nah Jadi dia Karena dia bisa lebih rendah Maka dia bisa membuat Jadi kalau kita lihat Lantainya itu Sirip-sirip lantainya itu Bisa lebih tinggi Dari yang lain Jadi sayap di bawahnya ini Bisa lebih besar Daripada yang lain Singapura itu Street circuit Bumpy Bumpy Monaco juga Bumpy Tapi Monaco kan tidak Se-high speed Di sini Ya Betul Nah Karena ini Bumpy Red Bull mau gak mau Harus menaikkan mobilnya Seperti yang lain Nah ketika tim lain Sudah terbiasa Dengan yang seperti itu Red Bull gak terbiasa Dengan Yang Setelan itu Katanya Sehingga Bingung sendiri Dengan settingannya Ini mau kita kemana kan Kita turunkan Gak mungkin Kita naikkan Kita nungginkan lebih Kita nungginkan kurang Gak ketemu sweet spotnya Jadi yang dikatai Yang dibilang oleh Naks Freestapan adalah Kita ngalami masalah Saat lebah-lebah latihan Kita memutuskan perubahan Untuk babak kualifikasi Ternyata perubahan itu Malah tambah salah Malah makin salah Dan karena setelah Kualifikasi mobil itu Masuk park firmly Mobil yang dipakai kualifikasi Tidak bisa dirubah lagi Untuk Kembalikan lagi Jadi akhirnya Compound efek Jadi masalah disini Tambah salah Berlanjut Memang ketika lomba Masih bisa nyalipi yang lain Tapi gak cukup waktu Untuk ngejar yang di depan Itu yang dialami oleh Red Bull Salah psikologis kan Kita juga tahu Kalau orang gak suka Dengan mobilnya Itu kan kayak Louis Hamilton Misalnya gak puas dengan mobilnya Seasa melihat semalam Mike Gustafan itu Legawa atau Ngamuk-ngamuk Enggak kan Gak banyak Ngamuk juga Legawa juga Mungkin waktu bapak latihan Banyak omong kotor Tapi ketika lomba Sudah mau gimana lagi Mau gimana lagi Toh juga Ya udahlah Dia juga sudah menang 10 lomba Betul-betul Dan nanti Kita lihat di Suzuka Kalau di Suzuka Nanti Red Bull Ternyata dominan Ya memang ini One off Jadi ini adalah Kasus Jadi teman-teman Kalau melihat bahwa Yang empat ini Akan selalu di depan Belum tentu Suzuka yang akan menentukannya Suzuka nanti akan Konfirmasinya Jadi kalau disini Identifikasi Berarti ada dua Kalau kita identifikasi Potensi masalah Ada dua Satu apakah itu Technical Directive Flexi Wing Dua apakah memang Karakter mobil Red Bull Tidak cocok untuk Singapura Singapura Nanti di Suzuka Kalau engineering Kan engineering berpikirnya Begitu kan Ada dua potensi Penyebab Konfirmasinya di lomba berikutnya Yang mana ini Ya buat penggemar Kayaknya Moga-moga ini Gara-gara Technical Directive Supaya Rame terus Supaya rame terus Jadi Tahun ini Happy ending ya Kita seneng semua Kan sudah turun Tidak toh Red Bull sudah cuara dunia Sudah cukup Tolong kasih kita hiburan Dan moga-moga Dek Norris bisa nyuri kemenangan Dimana Kayak gitu Jadi Ya sekali-sekali kecut Gak apa-apa lah Ya pahlamu banyak Max Santai Pahlamu banyak Jadi ini balapan yang Ya Alhamdulillah seru banget Dan Enak nontonnya Enak nontonnya Ya satu sedikit aja Sebelum pindah yang lain Soal band tadi Saya tertarik Kan udah saya tahu ya Kalau Ferrari itu boros Semalam masih bisa bertahan Dan saya juga berharap Kalau memang Kondisi normal Tidak ada Yellow flag-nya Si Ocon Apakah Red Bull Yang selama ini terkenal Dan bandnya yang awet Juga akan Itu jadi pertanyaan Semalam masih Ya tapi Ferrari kan dalam Beberapa lomba terakhir Sudah Sudah improve Kayak buktinya Di Bonza juga Bandnya juga awet Juga relatif awet McLaren juga Sudah improve Mercedes dari dulu Awet Jadi sebenarnya ini Di saat para pesaing ini Membaik Red Bull lagi Lagi Keceklok Keceklok Kilaf Jadi Kalau meminjam Bahasanya Adrian Nui Dia bilang Ini perfect storm Jadi ada istilah kiasan Kebetulan Semua hal buruk itu Terjadi dalam satu tempat Jadi mungkin Kalau benar seperti itu Kita siap-siap Kembali normal lagi Disusukan Jadi kita gak tahu Tapi kita sudah minimal Dapat Gabaran Hiburan Bagaimana ketika Persaingan F1 tanpa Red Bull Ya intinya Semalam itu adalah Memberikan harapan Setelah kita lihat Dan semalam pun juga F1-mania yang datang Di Tempat kita nonton Di Double Three Pai Hilton Itu kan juga Anak muda semua Anak semua Wah happy Semua katanya Ini vera Seru banget Saya juga nonton Gak berani kedip Itu lima lep Terakhir ini Ada apa Ada apa Terus begitu Lihat Russell out Wah Terus bilang Waduh Norris Gak bisa menang Tetap kayak gitu Sain menang Istimewa Dan ini kita harus Kembali ke Ferrari Fred Fasur Akhirnya Naik ke podium Juara Untuk sebuah tim Yang kita mendapat Cobaan terus Asalkan juga ngalami sendiri Punya tim olahraga Yang banyak Hal-hal semacam ini Apakah Memang diperlukan Untuk loncatan kejauh lagi Bahwa Kita butuh Bukti Kita butuh Apa ya Semacam apa ya Kita selalu Memikirkan Secara logis ya Ini bagaimana Caranya improve Bagaimana caranya improve Bagaimana caranya improve Dan itu kita tahu Tidak mungkin pasti Tapi ada pada suatu titik Pasti ada Ya kayak Red Bull Sepandai-pandai kita Tupai melompat Tupai melompat Akhirnya jatuh juga Dan itu kadang-kadang Situasi memang Perfect storm aja Itu yang Yang bisa terjadi Jadi ya itu Itu olahraga Tapi kan yang penting Kita tahu kenapa Dan kita Punya plan Punya cara Punya rencana Untuk Berusaha supaya itu Tidak terjadi lagi Nah untuk Ferrari Tentunya ini akan Ngasih motivasi Yang besar Tapi sekali lagi Ini belum teruji ya Ini strateginya Ferrari Atau pintarnya Sainz Sampai gitu Atau sialnya Red Bull tadi Atau Ya ditambah Di luar Di luar sialnya Red Bull Karena Leclerc sendiri Juga Kayaknya Gak Gak bantu-bantu Amat Ini tidak Bekerja sebagai tim Juga ini kayaknya Kayak gitu Nah Ya kita Harus tunggu lagi Tapi Ferrari Sudah yang penting Sudah pecah telur Ferrari sudah Bebannya agak berkurang Berkurang ya Minimal kita sudah Menang tahun ini Ya toh Dia bisa bilang Kita akan lihat tahun depan Jangan sampai Seperti tahun ini lagi Dan Fred Passur Sudah Minimal aku jadi Boss tim Tahun ini bisa menang Kalau enggak kan Beban Makin besar Beban untuk Ferrari ini ke depan Oke Baik Kita masih ada waktu Sedikit Saya mau Ngucapin Congrats Untuk Lawson Karena apapun Poin Dapat 2 poin Mungkin bisa lebih Dan dia yang membuat Max Verstappen Out di Q2 Waktu qualifying Dan ini akan jadi Hot property Ya sekarang Pembalap Selandia Baru ini Jadi Red Bull Memang Max Verstappen Pasti enggak akan terganggu Kontraknya sampai 2028 Beres kontraknya Sampai tahun depan Tapi ini Kita lihat nanti Seperti apa Ricciardo Apapun adalah Benchmark yang penting Sayang dia cedera Sehingga tidak bisa Menunjukkan Tapi gara-gara dia cedera Liam Lawson Muncul Jadi sekarang Helmut Marko Dan Red Bull Sekarang bisa mikir Oke tahun depan Seperti apa Alfa Tauri kan akan Di rebranding Dan akan dibuat Lebih mirip Dengan Red Bull Jadi kalau dalam Beberapa tahun terakhir ini Alfa Tauri Bebas bikin mobil sendiri Mulai tahun depan Enggak gak Kamu Ngambil Ngambil lagi dari kita aja Daripada kamu berantakan Kayak gini Kamu ngambil apa yang Bisa kamu ambil dari kita Jadi kita bisa develop bareng Dan itu Butuh pembalap yang mateng Pasti butuh Butuh Ricciardo Atau Perez Kita gak tau nanti Ditukur Dan Lawson ini Sudah menunjukkan Aku layak disini Berarti pressurnya Adalah Sunoda Jadi jangan kaget Kalau tahun depan Alfa Tauri itu adalah Ricciardo dan Lawson Sunoda akan jadi Cadangan untuk dua tim Jadi Kalau Ricciardo ini Apa bisa disebut Apa ya Talent squad yang baik Jadi Piastri naik Gara-gara dia Ini Ini pahalannya banyak Ini pahalannya Iya kan Walaupun sakit loh Ya itulah everyone Kadang-kadang Butuh celaka Untuk Butuh Kesialan satu orang Adalah keberuntungan Orang lain Tapi yang dikasih Kesempatan Juga harus menunjukkan Kalau gak perform Ya sama aja Saya lihat Karakternya ini Dengan Piastri Hampir sama Cool Dingin Menangkal Logis Yang under pressure Terus lagi satu ya Logan Sargent Ini sekarang Satu-satunya Pembalap full time Yang belum dapat poin Dan kemarin Bikin salah lagi Dan belakangan dia Condong gampang Bikin kesalahan Gitu aja Berkali-kali Nyenggol tembok Dan lain-lain Padahal mobilnya Williams Bagus banget ya Warina golf ini Jadi ya Sargent ini Kita harus tunggu Jangan-jangan Nanti sebelum akhir musim Juga Digunakan untuk Nyoba pembalap lain juga Karena Percuma dia kayak gini Atau mungkin karena Persepsi atau Visinya Yang berbeda dengan pembalap lain Dia kepengen juara dunia Ini mungkin akhiratnya Yang paling bagus Terima kasih semua Terima kasih ya Karena kamu Malah jadi seru Ini akhiratnya Mungkin yang dia kejar Ingat ada Mick Schumacher Belum dapat kursi Dan masih banyak pembalap lain Apalagi kan nanti Zou Guan Yu Udah teken kontrak Tetap tahun depan Botas dan Guan Yu Zou Nama timnya Kembali jadi Sauber Tahun depan Sauber Jadi kembali jadi Sauber Karena memang Alfa Romeo Itu kan kontrak nama Kayak nosku kemarin Sauber Sauber Yang nama mekaniknya Dicore tempat semidal itu Jadi nanti akan kembali Pakai nama Sauber Dan itu berarti ada Theo Apa namanya Poncer Teman-teman ingetin namanya Itu juga Cari tempat Nah ini akan banyak Pembalap muda Pesaing muda Yang sempatan ini Udah dikasih kesempatan Satu musim Kurang perform Jadi ya Jangan kaget Kalau seingin-inginnya F1 punya pembalap Amerika di F1 Tapi kalau seperti ini Kan mending gak Terus Terakhir Mas Yoko Gossip Dalam beberapa Minggu ke depan Adalah Andretti Jadi harusnya Dalam beberapa hari ini FIA akan mengumumkan Bahwa Andretti Diterima masuk F1 Tapi itu bukan berarti Andretti akan masuk F1 Karena Dari sini Intinya FIA sekarang Ngelempar bolanya Ke Tim F1 Dan tim-tim harus Menemukan kesepakatan Gimana caranya Supaya Andretti ini Boleh masuk Ya intinya Itung-itungan ya Kayak gitu Karena kan kesepakatan lamanya Hanya 200 juta dolar Tapi itu berdasarkan Perhitungan sebelum F1 melonjak Perhitungan terbarunya kan 500-600 juta dolar Jadi Ini sudah dikasih Tiket masuk Tapi belum boleh naik Nah ini Ini akan jadi Bola panas secara politik Kenapa? FIA yang izinkan Ini enggak Jadi Ini akan jadi Perdebatan yang seru Karena ini bisa digugat Andretti bisa digugat Aku boleh masuk kok Kamu enggak nginjinin Karena di Eropa Karena F1 ini kan Basisnya di Eropa Eropa kan ada Aturan anti-monopoli Jadi nanti Akan bisa digugat Di pengadilan Dan lain-lain Jadi ini akan jadi update Perkembangan menarik Kalau saya sih berharap Ada tim baru di F1 Kenapa? Supaya Makin banyak pembalap Ini sekarang Semakin sulit Pembalap untuk masuk F1 Sudah 20 Banyak kontraknya Jangka panjang sekarang Jadi Makin sulit Bagi bintang-bintang baru Untuk Untuk Apa namanya Masuk Pabrikan baru Untuk masuk juga Jadi kita berharap Ada tim baru Jadi itu yang gosip Dan Kita ya sekarang Menunggu Suzuka Sebagai konfirmasi Red Bull ini Hanya one off Di Singapura Atau Masih sama Jadi Kabar gembira Karena Andretti akan masuk Jadi teman-teman Yang suka nonton podcast ini Punya kesempatan Ke sirkuit Karena Kalau Andretti masuk Berarti bapaknya Juga punya saham Kakaknya Arton punya saham Alessi Kakaknya punya saham Anak saya Arton Alessi Andretti Mungkin nanti Pak Dalan Juga mau masuk Juga ke Andretti Lewat Andretti Sudah satu keluarga Di daerah Ayani Masuk semua Jadi kita yang beruntung Karena kita bisa ikut Menemani Sebabakan Kau pernyasa Kalau mau ke Andretti Bukan sirit mana Ewan-ewannya Sekali lagi Teman-teman Main Balap Ini kita banyak sekali Banyak giveaway Jadi Pantau terus Instagram Main Balap Mungkin juga nanti Instagramnya Mas Dewo Kemudian Ikuti juga channel Main Balap Di Youtube ini Nanti kita akan Umumkan caranya Dan Yang belum nonton Vlog kita Di Fuji Bisa sudah tayang Sekarang Memang satu jam setengah Tapi Moga-moga itu Immersif Bisa seolah-olah Ikut jalan-jalan Di situ Ikut menonton Di bali layar Kita masih akan Ada vlog lagi Tentang Fuji Motorsport Museum Sama jalan-jalan F1 di Tokyo Moga-moga itu Untuk selingan Hiburan Di tengah-tengah Nonton balapan F1 Dan jawaban Main Balap Itu kemana Ya semua balapan Kalau perlu kita bikin vlog Nanti balapan Karapan sampai juga oke Kalau kita mau-mau aja Ya kan balapan Yang jelas Udah capek-capek Ke Jepang Ternyata Asang ajak saya ke Fuji Saya tanya Dan ini mantannya Torik Torik siapa? Alilintar itu loh Keluarga Alilintar Fuji itu Baik Sekali lagi Teman-teman main balap Bantu kami Untuk share Untuk yang mau dapet hadiah Keluarga boleh kok ikut Tapi satu nama Hanya satu jawaban Ya Yang boleh satu nama Satu jawaban Sekali lagi terima kasih Dan terima kasih Untuk keluarga Son Gelail Sudah mengundang kita Sekali lagi terima kasih Jangan kabuk mengundang kita Semoga kita kalau diundang Dengar Mengundang kita masuk pit Ini kita berangkat sendiri Mengundang ke pit ya Mengundang ke pit Jadi kita di takdir Sama main balap Sekali lagi terima kasih Sampai jumpa Dan salam Saya Azrul Ananda Founder DBL Indonesia Dan Azawar Sejak awal Misi besar kami adalah Untuk breaking the barriers Meruntuhkan segala dinding Penghalang anak Indonesia Untuk mengejar mimpi-mimpinya Untuk mendorong Merek-merek Indonesia Ikut berperan aktif Di industri olahraga Sekarang Sekarang Kami memasuki fase baru Perjuangan itu Azaw berkolaborasi Dengan brand Indonesia Jackson Lima sepatu ini akan membuka jalannya Mengajak semua untuk lebih proaktif Aktif dan produktif Dalam kehidupan sehari-hari Baik untuk sekolah Bekerja Dan aktivitas lain Bintang-bintang olahraga Yang kami tampilkan ini Juga menunjukkan niat Dedikasi Dan tujuan kami ke depan Membuat sepatu-sepatu Yang nantinya mendorong Anak muda Indonesia Meraih prestasi dunia Azaw Semua bisa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!